Abu Nawas atau orang Indonesia lebih mudah mengucapkannya Abu Nawas Kalau saya ngomong Abu Nawas mungkin yang terbayang lucu-lucunya Padahal sebenarnya tidak begitu Beliau memang termasuk orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pintar Kategorinya, kategori ulama, bahkan ada yang bilang sufi Tapi sebenarnya aslinya tidak begitu Beliau ini lebih dikenal sebagai penyair, sastrawan Beliau punya gaya khas dalam dunia kepenyairan Jadi pertama-tama itu Cuma beliau ini nanti hidupnya zaman Harun Al-Rashid Dan ini terkenal sekali karena kisah-kisah Tentang Abu Nawas dan Harun Al-Rashid ini masuk ke Seribu Satu Malam Jadi justru terkenalnya dari situ Dikenal masyarakat dari situ Cuma karena Seribu Satu Malam ini buku cerita Orang kenalnya terus cerita-cerita lucunya Padahal sebenarnya bagi yang meneliti Abu Nawas Tokoh ini sangat kontroversial Jadi tokoh ini dikenal Tukang minum Kemudian main perempuan Bahkan tidak cuma perempuan kabarnya Cowok-cewek ya oke Kamu tidak usah kaget orangnya memang seperti itu Dan beberapa kali keluar masuk penjara ya karena ulahnya Meskipun Yodhya memang cerdik, pinter Ilmu agamanya juga dalam Tapi dia punya kekecewaan-kekecewaan tertentu dalam hidupnya Punya hasrat, punya gairah tertentu yang hidupnya jadi kontroversial Ada yang benci, ada yang suka, ada yang memuji, ada yang macam-macam Pokoknya ini tokoh ini gaduh-gaduh Tapi untuk dunia sastra pengaruhnya luar biasa Meskipun nanti di akhir hidupnya dia juga mengalami pertobatan yang juga luar biasa Sampai sairnya kamu hafalkan sampai hari ini Oke Itu gambarnya Abu Nuwas yang gambar Khalil Gibran Tahun 1916 Jadi di antara yang disukai penyair oleh Gibran itu Abu Nuwas Kalau dia sendiri-siri hidupnya sekitar tahun 750 6 nanti meninggalnya 841 Sub indo by broth3rmax